Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah ternyata ini udaranya ini panas guys Oh iya Udaranya memang panas Oh iya Ini Kebetulan saya sekarang ini Sedang berada Di rumah kediamannya Seperti biasanya Beliau ini adalah Core of the core Intinya inti Ahlinya ahli Tinnya tin Oke ini kebetulan Sedang bersama beliau Gus Ali Ini sekarang sepertinya beliau Di depan ini Sudah ada Bahan-bahan yang nanti akan Dipraktekan Ini rencananya mau ngapain Gus Kita akan membuat Tata cara Atau urutan-urutan kerja Nyambung Tapi ini Variannya Sambung susuan Sambung itu kan banyak Oh iya Jadi ini yang kita ambil pagi hari ini Adalah Sambung susuan Dari namanya ini Banyak yang menarik Makanya orang Orang-orang suka Nah ini Jadi Istilahnya ini Sambung susuan Ya Gus Tapi ini Biasanya orang itu Malah ini Gus Ada anomali Sambung susuan Ini Susu kok disambung Itu yang membuat orang menarik Sukanya kan yang nyambung Gitu-gituan itu Nah Nah ini mungkin karena Biar kita tidak Terlalu penasaran ya Ini kebetulan ini Beliau sekarang sudah Mempersiapkan diri Monggo Gus Ya ini Kita ambil RS ya RS itu batang bawah Kali ini kita ambil Loa lagi ya Oh iya Ini guys Ini loa Ini loa Batu batang bawah Rumput ini Tengaja Gak saya hilangkan Bagi aksesoris Biar kelihatan Subur Oh iya Gus Tapi ini bagus loh Gus Ini unik Gus Berarti ini nanti Bisa bersahabat ini Bisa bersahabat Terus ini mas Ini sebagai nanti Yang kita sambung Oh ini berarti Ini memang yang Muda ya Gus Yang dipakai ya Gus Kalau muda Lebih mudah Nyambungnya Tua juga gak apa-apa Kayak ini kan yang sudah jadi Ini Rata tua batangnya Oh iya Bukan masalah Tapi yang lebih cepat Yang memang yang Mudah ya Gus Terus peluang hidupnya Sambung susuan itu Hampir 100% Oh iya Biasanya gagal itu Karena lupa nyiram RS nya ini Keringan Keringan Akhirnya RS nya mati Gak bisa nyambung Oke 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 Jadi itu guys Mungkin ini Nanti Kita langsung Bisa Ini ya Dipraktikan sama Gus Sali ya guys Ini batangnya harus Minimal mendekati Sama ya Dengan yang disambung Biar Estetikanya bagus Lebih besar juga bisa sih Gak masalah Tapi kan Pandangannya kurang Menyenangkan Iya Ini kita carikan Tatakan yang Pas Biar Enak Nah ini guys Diangkat-angkat Tentu enak Saya dengar pas gini Nah ini harus Disedajarkan dulu guys Perkiraan dimana ini Kalau begini kan nanti Disini saja enak Iya Daunnya dihilangkan Biar enggak pengganggu Nah dibotong Buang ya Setelah begini Kita Si set ya Ini dulu boleh Ini dulu boleh Enak-enak Mana saja Itu cuma style saja Kalau ini dulu Nanti tinggal Ngukurkan sini Pasnya dimana Kita coba yang ini dulu saja Set Hati-hati Gus Kalau sambung susuan ini Lebih relatif Lebih mudah Istilahnya Carternya Agak kotor pun Gak masalah Kadangan Beda kalau Gafting yang murni Tempel tunas Atau Sambung itu Biasanya kan Harus benar-benar Steril Setelah itu Kita Sayat yang sini Oh berarti Nyayatnya itu Memang harus yang Pas dengan tunas ya Gus Enggak Itu biasanya kan Kita Kenapa kok ada Tunas di sini Itu untuk Kalau nanti Besar tumbuh Tiba-tiba Kena angin Lupa tidak dikasih Tali Kan patah Tidak Mudah-mudahan Tertinggal Tunas satu ini Kita harapkan Bisa tumbuh Oh gitu ya Gus Itu Kalau tujuan saya Dari pengalaman-pengalaman Yang pernah patah Itu biasanya Kalau ada Nyisa satu tunas Itu Bisa tumbuh Kalau sudah begini Tinggal dimasukkan Tinggal di Diikat Diikat Oh iya Diikatnya juga Nampai saja Jadi harus Dengan Anu ya Gus ya Dengan perasaan ya Gus ya Biar tidak tersakiti ya Gus Sambung ini Paling mudah Kalau menurut saya Peluang hidupnya Prakteknya Terus tanpa suku-sungkupan Langsung kusun Langsung bisa Langsung keujanan Bisa Kalau teknik Sambung susuan ini Nah jadi Teknik ini guys Sebetulnya Teknik yang Kalau dibilang Mengenai Apa Apa itu namanya Hidupnya Itu bisa Mendekati 70% Kalau kita Menyesuaikan Dengan Aturan prosedur Hampir 99% Hidup 99% Hidup Gus Begipun Pekerjaannya Relatif mudah Kadang Bekas pakai Gini Nanti sore Saya pakai lagi Itu masih bisa Lain kalau Graf Graf yang Tempel-tempel itu Atau Sambung Itu Ininya Harus Dari Benar Stare Ini Sudah Tersesai guys Oh iya Jadi begini Nah Ini Memang Cara Mengikatnya Banyak pun Itu juga Seperti Ini Sangat Mudah Ini Mungkin Untuk Kalian Yang ingin Belajar Bisa Langsung Praktik Dengan Melihat Video ini Jangan Takut Guys Jangan Takut Gagal Itu Biasa Terus Ini Kapan Pertanyaannya Kapan Harus Dipotong Ini Oh iya Lupa Kapan Ini Harus Dipotong Biar Jadi Pohon Baru Ini Kalau Disini Saya Pakai Titik Aman Satu Bulan Tapi Kadang Tiga Minggu Sudah Bisa Lebih Amannya Satu Bulan Dengan Catatan Lebih Aman Lagi Setiap Minggu Induan Ini Dipotong Sedikit Demi Sedikit Oh Gitu Jadi Kayak Gini Ini Dipotong Itu Maksudnya Dikerat Ya Oh Seperti Ini Jadi Setiap Minggu Yang Dikerat Begini Setiap Minggu Itu Dikerat Nanti Minggu Depan Lagi Pas Empat Bulan Potong Berarti Taktiknya Sebetulnya Sangat Muda Pohon Hidup Bertaber Disusut Dengan Pohon Hidup Dapat Dua Nutrisi Iya Jadi Itu guys Mungkin Ini Bisa Membantu Kalian Ya Karena Sebetulnya Disini Untuk Praktik Belajar Dan Juga Pengetahuan Untuk Tin Beliau Ini Termasuk Apa Sangat Sangat Open Sekali Sangat Open Sekali Jadi Silahkan Kalian Mau Belajar Bisa Di Kampung Tin Paterongan Ini Alhamdulillah Juga Disini Kita Mau Nyambung Susu Ini Guys Loh Nyambung Susu Nangka Dengan Kopi Kopi Oke Sekarang Kita lanjut Makan Nangka Oke Guys Mungkin Itu Saja Ya Guys Nanti Untuk Video Selanjutnya Bisa Next Time Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak